Corona dan kita Aku menghormati Corona Sebagai tentara penakluk Dari langit kekuasaannya yang suci yang ditugaskan Untuk meluluhlantakkan kesombongan manusia Corona telah menyebabkan wajahnya Tetangga-tetangga kita telah rubuh Beribu kabar kita dengar Tentang Italia, Iran, Korea Selatan, dan berbagai negara Walau kita terlambat menyikapinya Apa boleh buat Corona yang ganas Meminta kita waspada dan mengenali Makhluk yang sangat kecil, berdiameter Tak dapat dilihat oleh mata Ia pandemik ganas luar biasa Tapi cobalah menarik nafas sekejap saja Pikirkan dan akuilah bahwa manusia Manusia sungguh lebih ganas dari Corona bukan Manusia mengambili tanah-tanah saudaranya tanpa ampun dan bahkan nyawa Manusia membunuh demi kejayaan kekuasaan Manusia memberangus kemerdekaan dengan penjajahan Manusia menggunakan tangannya untuk memperbudak sesamanya Manusia berdusta, beribu lapis dusta Demi menguasai hajat hidup manusia lainnya Sungguh manusia itu jauh lebih ganas dari Corona Dengarlah wahai hati, jiwa, pikiran, dan kesombongan Siapa-siapa saja yang sebelum ini menidakkan eksistensi Tuhan Menganggap Tuhan tidak diperlukan lagi Telah ada akal, pikiran, dan kemampuan manusia Sesiapa yang berkeyakinan dalam hidup Ia tak membutuhkan Tuhan Karena ruang gerak Tuhan telah dapat dibatasi Maka hari-hari Corona ini berpikirlah ulang Tentang pandangan-pandangan yang menyesatkan itu Tuhan Azawajallah berdiri sendiri Ia awal, ia akhir Ialah penguasa, penggenggam kekuasaan semesta raya Ia Tuhan, Tuhannya kita, Tuhannya segala Lihat, dimana-mana ketika kematian datang Setiap orang menjadi terkejut seolah tak pernah mendengar Dan tak pernah punya pengetahuan atas apa dan bagaimana menyiapkannya Tidak begitu menghayati kehidupan Kematian akan mendaki bukit atau menyeberangi samudera Untuk menjumpai kita, apapun alasannya Tapi tetap tak pantas kita menantang-nantang Kata siapa ada surga atau neraka Kata siapa setelah kematian akan ada pembalasan Datangkan kematian itu kesini Kekayaanku, pengawal-pengawal, kekuasaanku Tak terkalahkan akan menjaga diriku dari kematian Takabur fir'aun, takabur para tirani Allah benci Bagi manusia mukmin yang berwudu sedikitnya lima kali sehari Bertambahlah sholatnya, wudunya sepanjang hari karena corona Bagi manusia-manusia muslim yang mungkin tidak punya waktu sepanjang tahun untuk berzikir Sekarang mencari buku-buku berzikir dan berzikir setiap hari Bagi umat manusia yang selama ini mungkin suka menghina para pemakai cadar Dari kaum muslimah yang menjaga auratnya Kini ramai-ramai menutup juga wajahnya dengan masker berwarna-warna Para pebisnis pembersih tangan dan masker wajah berbagai kualitas kini Aktif menawarkan produksinya di media-media Pebisnis vitamin kesehatan melonjak omsetnya Pedagang bumbu-bumbu dapur sekarang semakin mendapat permintaan pasar luar biasa Allah ciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan Corona, aku tak membencimu Aku menghormatimu Tetapi aku bermunajat Ya Allah Azza wa Jalla Lindungi bangsa ini Lindungi rakyat ini Dari rumah-rumah kami Di jalan-jalan yang kami lalui Di restoran-restoran yang kami makan di dalamnya Di stasiun-stasiun kereta Di bandara-bandara Engkau lah yang dapat melindungi kami semua Ya Allah Azza wa Jalla Ampuni kesalahan kami Dan jadikanlah Titik balik keimanan kami Karena rasa takut kami Corona kini sedang menjalankan tugasnya Tolong kenali kami Jika diantara kami masih ada cahaya yang kau kenali Pada wajah, pada kedua tangan kaki, pada perbuatan kami Menjauhlah dari tubuh dan kehidupan kami Dan jangan datang bertamu di rumah kami Dan tolong jauhi Dari kami sebangsa dan setanah air ini Tapi aku bermunajat Agar Tuhan segera mengakhirkan ini semua Dan Corona dapat kembali keharibaannya Kecuali bagi mereka yang telah tertulis di lauh mahfuz Yang telah ditulis oleh pena yang telah kering Kematian adalah takdirnya Tak ada yang dapat menghalangi Apapun yang Allah kehendaki Semoga Allah menyudahkan Azab Corona di seluruh negeri Amin Amin ya Allah Amin ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV